bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita masuk ke bab baru kesebangunan dan kekongruenan disini kita akan membahas dulu tentang kesebangunan kesebangunan itu sama gitu intinya sebangun tapi nggak semua dua bangun datar itu dikatakan sebangun jadi kalau misalnya ibu punya dua buah segitiga gitu ya nah ini tuh nggak otomatis sebangun gitu sama misalnya dua buah persegi panjang gitu ini tuh nggak otomatis dua benda ini tuh dua bangun datar ini tuh sebangun jadi syarat-syaratnya dua bangun datar dikatakan sebangun apabila kalau pertama sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai itu ya catatannya senilai dan sudut-sudutnya sama besar jadi kalau misalnya ibu mempunyai persegi panjang ini persegi panjang ABCD dan ibu juga punya persegi panjang ini persegi di sini misalnya 8 cm ini 6 cm kita pengen tahu apakah dua bangun datar ini sebangun atau tiga kita cek yang syarat yang pertama dulu sisi yang bersesuaiannya harus senilai berarti AB nih bersesuaian dengan EF berarti AB per EF sama dengan 4 per 8 ini kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 2 terus yang ini BC bersesuaiannya dengan FG BC per FG sama dengan 3 per 6 1 per 2 lalu yang atas CD bersesuaian dengan GH ini CD per GH berapa? 4 banding 8 1 per 2 lalu yang terakhir DA dengan HE ini 3 per 6 1 per 2 lalu yang terakhir dari sini kan senilai itu perbandingannya sama semua nah ini berarti saat yang pertama udah akan terpenuhi panjang sisi yang bersesuaian perbandingannya senilai syarat yang kedua sudut yang bersesuaian nih harus besarnya harus sama berarti sudut A harus sama dengan sudut E sama ya karena ini semuanya siku 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 terus sudut C dengan sudut G sudut D dengan sudut H nih karena ini sama ini syarat yang kedua berarti kita bisa simbulkan nih bahwa ABCD itu sebangun dengan EFGH sebangun itu lambangnya sama dengan yang bergoyang sekarang kita ke segitiga segitiga yang sebangun disini segitiga dikatakan sebangun jika pada dua segitiga itu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar berarti otomatis segitiga itu sebangun dan perbandingan sisi-sisinya bersesuaian berarti segitiga itu juga sebangun nih contoh nih ibu punya dua buah segitiga dikatahui segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga RST misalnya ada segitiga RST gitu ya AB nya disini 6 cm RS nya 10 cm terus disini FE nya 15 cm yang ditanya panjang BC nya berapa gitu nah karena bersesuaian otomatis berarti panjang ini nih panjang sisi yang bersesuaian ini adalah sama eh adalah senilai gitu berarti kita bisa bilang bahwa 6 per 10 karena bersesuaian AB dengan RS sama dengan BC per 15 di sini kita tinggal di sini kita tinggal kali silang BC nya berarti 6 kali 15 per 10 gitu ya ini diperkecil berapa 15 bagi berapa bagi 5 ya 3 10 bagi 5 2 6 bagi 2 3 3 kali 3 9 cm ya yang berikutnya kita bakalan lihat disini ibu ada segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga ADE gitu ya nah berarti kenapa sih bisa sebangun karena kita lihat disini ada dua garis yang sejajar kalau dua garis yang sejajar otomatis ini nanti sudut yang ini sama dengan sudut yang ini gitu ya sudut yang di belah sini akan sama dengan sudut yang di belah sini oke nah disini kalau tika untuk perbandingannya berarti kita kan ada segitiga A ED disini yang kecil yang besarnya ABC berarti yang bersesuaian itu adalah AE dengan AB lalu AD dengan AC yang terakhir ED dengan BC sekarang ibu punya soal nih ibu punya segitiga KLM yang sebangun dengan segitiga QLP gitu ya disini diketahui nih PQ nya 18 MK nya 24 LQ nya 21 yang ditanya adalah KQ karena berdasarkan ini berarti yang bersesuaian adalah 18 per 24 sama dengan nah disininya jangan 21 per kaki langsung ya tapi dari atas sampai bawah jadi 21 nya per KL gitu ini yang harus hati-hati tuh berarti KL nya sama dengan dan 24 kali 21 bagi 18 kita bagi berapa kita bagi 6 ya 24 bagi 6 4 18 bagi 6 3 21 bagi 3 7 ya 7 kali 4 28 cm ini KL karena yang ditanyanya kaki berarti 28 dikurangi 21 berapa cm? 7 cm oke ya kita ke contoh soal yang lain ya disini ada trapezium yang terdiri dari 3 buah garis sejajar nah yang ditanyanya itu adalah panjang AB berapa? ini yang ditanyanya nah sekarang cara yang pertama ada 2 cara ya cara yang pertama itu adalah kita kalikan saja 3 5 nya kita kalikan dengan 4 6 nya kalikan dengan 25 nanti dibagi dengan hasil penjumlahan 4 dan 6 berarti kalau cara 1 itu AB sama dengan kalikan 6 dikali 25 ditambah 35 dikali 4 dibagi 4 tambah 6 6 dikali 25 itu berapa? 150 35 dikali 4 itu adalah 140 ya dibagi 4 tambah 6 10 jadinya 290 dibagi 10 hasilnya 29 cm ini cara pertama cara kedua kita pakai cara yang tadi itu ya bikin jadi segitiga nah ini kita tarik garis nih kalau kita tarik garis lurus seperti ini berarti ini kan dari sini ke sini 25 berarti dari sini ke sini juga 25 kan berarti dari sini ke sini juga 25 dari sini ke sini 35 dari sini ke sini 25 berarti sisanya adalah berapa? 10 gitu kan nah terus yang di sini kan karena yang garis ini garis yang bantuan ini misalnya ini huruf O ya garis NO ini kan sejajar dengan garis eh maaf garis NO ini sejajar dengan garis ML berarti di sini itu kita 4 di sini itu kita 6 oke ya nah jadi kita dapat segitiga nih segitiganya yang ini nih kita cari dulu yang ini nah berarti perbandingannya adalah misalnya ini adalah huruf P gitu ya ini O berarti AP per 10 sama dengan 4 per 6 bukan? bukan ya tapi 4 tambah 6 berarti AP per 10 sama dengan 4 per 10 sama ya berarti AP nya berapa senti 4 senti meter kalau AP nya 4 sentimeter aku kasih gas ke sini ya jadi di sini ada A ada P dan di sini ada B tadi P ke B itu 25 A ke P itu 4 berarti panjang AB nya berapa? 25 tambah 4 29 oke sekian dari ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya